Yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita adalah supaya kita terus membangun sikap tobat itu dalam hidup kita. Bertobat berarti membuka hati kita kembali kepada Allah, hidup di dalam Allah, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang diajakkan dan diingatkan oleh Yesus kepada kita sekalian, supaya kita hidup bukan hanya di dalam daging, tapi hidup di dalam roh, kata bacaan yang pertama tadi. Dalam lama Bapak dan Mutra dan Roh Kudus, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan bersekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Ya Allah sekalian yang dikasih Tuhan, Injil pada hari ini mengajak kita untuk selalu membangun sikap tobat. Mayah kita menyiapkan hati kita, menyesali, dan mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang maha kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelahan. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Praman Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada alam Tuhan kita. Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Alah Bapak kami, sumber sukacita. Semoga kami kau lepaskan dari dosa, dan semoga kami terbuka untuk menerima roh putramu. Semoga pula sabdanya menjadi kabar sukacita bagi siapa saja di seluruh dunia. Sebab dia lah putramu, Tuhan, dan pengantara kami yang hidup bersama diko dalam persekutuan dengan roh kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Saudara-saudara, bagi mereka yang ada dalam Kristus, tidak ada penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kalian dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat yang tidak berdaya dari daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serubah dengan daging yang dikuasai dosa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, agar tutupan hukum Taurat dikenapi dalam diri kita. Sebab kita tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan roh ialah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging itu bermusuhan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan di hati Allah. Tetapi kalian tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi kalau Kristus ada dalam dirimu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut diam dalam dirimu, Maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fanah oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu ya Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Jagad dan semua yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan. Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan. Yang mencari wajahmu ya Allah Yaakub. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu ya Tuhan. Alleluia, 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 Alleluia. Tuhan telah berfirman. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasih. Melainkan kepada pertubatannya supaya ia hidup. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilia yang dibunuh Pilatus. Sehingga darah mereka tercampur dengan darah korban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, Sangkamu orang-orang Galilia ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilia yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasak dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon itu. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma? Pengurus kebun anggur itu menjawab, Tuhan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbujilah Kristus. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kadang kita menganggap kalau seseorang mati secara tidak wajar, pasti itu dikarenakan semasa hidupnya jahat. Padahal asumsi seperti itu menyesatkan cara kematian seseorang tidak berhubungan dengan baik jahatnya kehidupan orang tersebut. Dalam Injil, Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang yang mengeraskan hati untuk tidak bertobat akan mengalami kematian yang mengerikan. Tentu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan cara kematian secara fisik. Kengerian kematian seseorang yang tidak bertobat ialah penderitaan kekal yang harus dihadapi orang tersebut. Sebenarnya dari bacaan ini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kita atau mengingatkan kita semua bahwa hukuman Allah itu adil. Penolakan akan anugerah Tuhan ini membuat seseorang hidup di luar anugerah itu. Dan hidup di luar anugerah berarti tertutupnya jalan kehidupan. Nah tidak menerima anugerah Allah. Orang hidup di luar anugerah Allah. Dan itu berarti menutup hidup jalan kehidupan. Disitulah sebenarnya yang disebut dengan mengerikan hidup yang mengerikan. Karena dia tidak membuka hatinya terhadap apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Menutup anugerah Allah ini berarti tidak mau bertobat. Dan disitulah akan ada dosa yang tekal karena menutup anugerah dan kebaikan-kebaikan ajaran-ajaran dari Tuhan. Maka disini adalah yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita adalah supaya kita terus membangun sikap tobat itu dalam hidup kita. Bertobat berarti membuka hati kita kembali kepada Allah. Hidup di dalam Allah. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang diajakkan dan diingatkan oleh Yesus kepada kita sekalian supaya kita hidup bukan hanya di dalam daging tapi hidup di dalam roh. Kata bacaan yang pertama tadi. Marilah berdoa Alam Bapak kami sumber belas kasih semoga kami bertobat berkat sabdamu dan kau bimbing mengikuti jejak putramu limpailah kami kiranya belas kasihmu yang sepenuhnya ada padamu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Muka kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan dikuatkan diberkatalah yang maha kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudara sekalian, peranekarisi sudah selesai. Marilah kita pergi dengan membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah.